Musim panas di Inggris tiba. Sudah sepekan ini suhu panas mencapai 32 derajat Celcius. Bagi orang Asia, suhu tersebut sudah biasa. Namun berbeda dengan warga Inggris. Mereka menyambut datangnya musim panas dengan berjemur dan beraktifitas di luar ruangan. Salah satu lokasi terbaik menikmati datangnya musim panas di sini. Tower Bridge, London. Sambil bersantai, berjemur, warga Inggris bisa menikmati suasana tepi sungai Tames dan bangunan-bangunan ikonik London. Jembatan yang dibangun tahun 1894 ini begitu tersohor. Keunikannya, jembatan di Tower Bridge bisa diangkat ke atas, khususnya saat kapal akan melintas sungai Tames. Setelah kapal melintas, jembatan kembali turun. Wisatawan di sini biasa mengabadikan momen ini dengan berfoto. Selain Tower Bridge, lokasi favorit lainnya di The Gherkin City Hall. Anak-anak dapat bermain air mancur di sekitar bangunan pencakar langit yang bentuknya mirip cangang siput ini. Usai berjemur dan bersantai, jika lapar, warga dapat menikmati sajian makanan minuman yang disuguhkan kafe-kafe sekitar. Berikutnya juga seputar menyambut musim panas, selanjutnya kita akan menilai suasana di Zurich, Swiss. Nah, pik ini di Swiss, warga menikmati kehangatan musim panas, salah satunya di sebuah dano yang bernama Gravency. Berikut ini adalah video kiriman netizen Dian Raymond. Musim panas, inilah musim favorit bagi negara empat musim seperti Swiss. Jika biasanya berjemur di pantai jadi pilihan banyak orang, kini Anda bisa berganti suasana dengan berjalan-jalan di Danau Gravency. Ini adalah danau kedua terbesar di Zurich, Swiss. Uniknya, di sini Anda bisa menikmati suasana dengan berenang di danau bersama bebek-bebek. Tak ketinggalan, Anda juga bisa berjemur atau bahkan piknik dengan orang-orang terdekat Anda di pinggir danau ini. Jika ingin sekedar menikmati keindahan danau, jangan khawatir. Kapal umum dan kapal-kapal milik warga siap mengantar Anda berkeliling di danau dengan pemandangan Gunung Alpen ini.